Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat, kawan-kawan. Gimana kabar kalian? Tentunya sehat selalu ya. Tentu sehat selalu. Semangat makin berkobar. Tidak mudah putus asa. Tidak putus harapan. Makin kuat dan disehatkan tentunya. Jiwa raga kalian semua. Kali ini saya akan bahas yang cukup menarik buat kalian semua. Gebrakan hukum dari Spelleter dan Es Pinjam di 2024. Kita lihat seperti apa mereka melakukan gebrakan hukumnya. Sama-sama kita tonton. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desek pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Channel yang mewaraskan pikiran kalian. membuka suasana mental kalian yang saat ini hancur, lembur, loyok, lemah, lesu. Kita bangkit kembali ya. Kita sama-sama bangkit move on di channel YouTube ini. Insya Allah bisa menemani kalian tiga kali sehari. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Channel YouTube yang membuat kalian makin berangkat menuju ke titik penguatan mental. Luar biasa bisa membuat kalian sekali tayang, sekali tonton, sekali menyimak saja sudah langsung berbeda ya rasanya yang tadinya. Rasa takut nano-nano semuanya ada ya. Semoga semuanya selekas hilang dan Anda lekas pulih kembali mentalnya ya. Nah, kali ini seperti tadi saya sebutkan di awal video, Spelleter dan Es Pinjam melakukan gebrakan hukum. Apa yang dimaksud dengan gebrakan hukum? Apakah langkah-langkah hukum yang mereka sudah lakukan? Dan saat ini tengah mereka lakukan? Simak video kali ini ya. Mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik untuk kalian semua. Namun sebelum kita menyimak video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini bantu support, bantu dukung. Dengan cara mudah cukup di-subscribe channel Jamal Official Blog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ya, atas tayangnya video ini. Nggak perlu mencari jam berapa tayang video-video di channel YouTube ini. Cukup ditekan tombol merah loncengnya setelah Anda subscribe. Pasti dikasih tahu langsung oleh YouTube. Ya, nggak usah nyari lagi. Langsung bunyi, PING! Di handphone Anda. Keren kan? Canggih. Teman-teman semua, Anda tidak cukup tergabung atau tidak cukup menonton video-video yang edukatif di channel YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu komunitas atau wadah Pak Guyuban membahasmi pinjol yang ada di Facebook. Silahkan, untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, silahkan ya. Anda jawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Tidak menjawab satu saja pertanyaan, mohon maaf, tidak bisa gabung. No debat. Ya, karena ini grup paling steril, tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada joki-joki pinjol. Nggak kayak grup sebelah. Anda lagi komentar, lagi posting, diracuni, disampahi ya. Limit cair. Data busuk, limit cair. Wah, kayak gitu tinggalin. Buru-buru tinggalin. Ya. Oke, kawan-kawan. Ya. Kalian pastikan, ya, menjawab suh pertanyaan diajukan oleh admin. Insya Allah, tergabung di grup Facebook Pak Guyuban membahasmi pinjol. Nah, yang mau tergabung di grup WhatsApp, di grup WA, PMP, Pak Guyuban membahasmi pinjol, tentunya harus memiliki uniform. Uniform seragam atau kaos PMP. Kaos identitas. Untuk member PMP. Penampakannya seperti ini. Nah, lihat. Nah, ini penampakannya. Gagah, berwibawa, dan ini biasa digunakan ketika DC datang. Biar buru-buru pulang, ada beberapa anak-anak sahabat yang bilang, ini kaos anti-DC, silakan. Selama kalian merasa aman, nyaman, menggunakannya, selama kalian merasa percaya diri, silakan ya, pergunakan. Nah, teman-teman, Anda untuk membeli kaos ini, silakan. Ini nomornya. Ini nomor untuk pemasanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Anda konsultasi atau sharing ke nomor ini, pasti ditolak. Pasti diabaikan. Tidak akan pernah digubri. Nah, kalian yang sudah memesan, kaos ini tentunya sudah mengirimkan alamat detil, alamat lengkap, yang mana bisa dikirimi kaos ini. Nah, selama dalam perjalanan kaos tersebut, Anda sudah memiliki nomor resi, maka Anda berhak tergabung di grup WA PMP. Admin akan langsung memasukkan Anda untuk gabung di grup WA PMP. Ada saya di sana, ada ratusan orang juga. Anda bisa saling sharing, saling info di grup tersebut. Bisa juga tanya ke saya, Japri, karena nomor saya ada di sana. Kalau kalian merasa kurang puas dengan jawaban-jawaban di grup, silakan tanya ke saya, ya. Saya siap membantu kalian semua. Nah, satu lagi nih, kawan. Anda yang ingin memiliki kaos motivasi, ya. Setelah memiliki di sana, Anda ingin memiliki kaos motivasi, silakan ini nih penampakannya. Stop rapuh, you tangguh, ojokendor. Luar biasa ini. That's it. Kalimatnya. Stop rapuh, you tangguh, ojokendor. Untuk memilikinya ini nomor. Silakan ketik di WhatsApp untuk memiliki kaos motivasi ini, saya pesan kaos motivasi. Akan dilayani oleh admin saya. Oke, sekarang simak videonya. Spelleter S pinjam melakukan gebrakan hukum. Bagaimana? Melakukan gebrakan hukum apa? Apa yang tengah mereka lakukan? Proses hukum apa yang sedang mereka jalankan? Simak video ini baik-baik. Sampai tuntas. Jangan di skip biar tidak ada info yang tertinggal. Jangan lupa, teman-teman, untuk subscribe channel YouTube. Jangan, ojokendor. Pempeh. Yes. Pempeh. Jaya, jaya, jaya. Ojokendor. Jaya. Pertanyaan dari teman kita. Ini katanya, butuh saran dari kalian semua? Yuk kita baca nih ya. Ini kiriman dari salah seorang petugas yang mengaku dari Spelleter S pinjam dengan nomor 08386503 sekian. Peringatan keras. Kepada Anda, pengguna S Spelleter dan S pinjam sudah 3 bulan. Anda melakukan one prestasi dan mengabaikan setiap pemberitahuan tim penagihan. Menguatnya indikasi kesengajaan mempersulit pengembalian dana perusahaan dengan hal ini. Jika tidak juga Anda lakukan penyelesaian kami, pastikan agensi pihak ketiga akan kami minta segera menjemput dana penuh ke alamat tempat tinggal sesuai data diri, domisili yang Anda daftarkan dan tempat kerja serta alamat pengiriman barang yang sudah kami validasi. Kemudian, tim lawyer perusahaan akan melanjutkan upaya hukum memasukkan gugatan one prestasi dan tuntutan ganti rugi ke pengadilan akan disesuaikan dengan wilayah domisili Anda. Jika Anda masih ada niat penyelesaian baik-baik, selesaikan semua kewajiban Anda hari ini. Selesaikan. Kalau tidak, Anda akan dikunjungi oleh pihak ketiga. Dana lunas di tempat. Tidak ada cicil-cicil. Langsung pelunasan di tempat. Dana cash, dana tunai. Lalu setelah itu, pihak dari lawyer mereka, dari pengacara mereka, kuasa hukum mereka akan memproses data Anda, memasukkan nama Anda, data Anda untuk digugat ke pengadilan. dengan dugaan one prestasi. Nah, ngeri-ngeri sedap. Dan Anda akan dilakukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan sesuai dengan domisili Anda. makin ngeri. Nah, ini semua mereka kirimkan ke seluruh nasabah. Ya, diduga ini dikirim ke seluruh nasabah yang menunggak di es pinjam dan spell letter. Tapi, kenyataannya, apakah betul ini akan dilakukan oleh mereka? Apakah betul apa yang mereka sampaikan ini akan benar-benar dijalankan? Saya jawab buat kalian semua. Begini, teman, dari sejak zaman dahulu kala, ada pinjaman online, pay letter ya seperti ini, dari spell letter dan es pinjam, sering, sering mengirimkan pesan-pesan seperti ini. Akan melakukan gugatan tuntutan, akan melakukan upaya-upaya hukum, agar hak-hak mereka dikembalikan berupa pelunasan ataupun pembayaran, angsuran yang selama ini macet, mandek yang Anda sudah gagal bayar lah ya, bahasa mudahnya. Nah, mereka ingin itu semua dikembalikan. Kalau tidak, Anda akan digugat. Akan dituntut ganti rugi ke pengadilan. Akan ini, itu, ini, itu prosesnya. Tapi, nyatanya, sampai dengan detik ini, tidak ada satupun upaya hukum yang mereka tempuh, mereka lakukan untuk memproses nasabah. Untuk menggugat nasabah. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi? Tunggu. Kalau Anda sudah mendapati seperti ini, berarti, sudah selesai. Selesai, Anda tidak usah lagi melakukan pembayaran, tinggal tunggu. Tunggu tanggal main yang sudah mereka buat. Tunggu tanggal main yang sudah mereka ancamkan. Bahwa mereka akan melakukan gugatan, mereka akan melakukan tuntutan, mereka akan mendaptarkan gugatan Anda sesuai dengan domisili hukum di tempat tinggal Anda atau Anda bertempat tinggal, kita tunggu. Karena memang seperti itu. Mereka, kalau mau menggugat, berarti harus di prosedurnya. Mereka kirimkan surat peringatan kepada kalian. Peringatan ke satu, peringatan ke dua, peringatan terakhir atau teguran kerasa. Lalu, mereka akan kirimkan somasi. Lalu, somasi satu, dua, tidak digubris, ketiga juga tidak digubris. Baru mereka mendaptarkan gugatan. Anda dapat nggak surat peringatan? Satu, dua, tiga. Anda dapat nggak surat somasi? Satu, dua, dan tiga. Dapat nggak semuanya? Nggak kan? Ya, sudah. Kita tunggu saja nih. Lebih simpelnya, lebih mudahnya, lebih mudah untuk dicernaknya, apa yang saya sampaikan. Kita tunggu saja. Kapan mereka akan melakukan? I don't know. Saya nggak tahu. Kapan mereka akan melakukan itu? Saya nggak tahu. Saya kasih tahu buat kalian ya. Untuk melakukan hal seperti itu, menggugat di pengadilan, mendaptarkan gugatan perdata di pengadilan terkait masalahan prestasi yang mereka tuduhkan ke kalian, itu tidaklah mudah dan murah. Bukan sesuatu prosedur yang murah dan mudah. Mereka harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk biaya yang akan dikeluarkan, biaya pendaptaran, belum biaya-biaya lain yang timbul ketika perkara ini berjalan, itu mereka harus keluarkan biaya-biaya perkara, mereka harus bayar. Karena yang membayar mereka, penggugat. Bukan Anda tergugat, mereka yang akan melakukan semua biaya. Mereka yang menggugat, mereka yang mengawali semuanya, mereka yang harus bayar. Termasuk membayar biaya pengacara, lawyernya, advokatnya. Mereka juga harus membayar dan mempertimbangkan ongkos-ongkos itu. Belum lagi, kalau Anda digugatnya, Anda seorang nasabah yang berada di Makassar, digugat di Makassar. Pengadilan Negeri sana. Anda di Palembang, di Pengadilan Palembang. Kebayang nggak? Stresnya itu pengacara advokat. Kesana, kemari, kesana, kemari, ke berbagai provinsi. Stres. Nah, kawan-kawan ya, berangkat dari hal itu semua yang sudah saya sampaikan, please, nggak usah lagi takut. Biarkan apa yang sudah mereka sampaikan adalah sesuatu yang, ya, anggap saja itu wajar. Wajar dalam koridor mereka melakukan penagihan. Melakukan penagihan, berarti melakukan cara-cara agar membuat penagihan tersebut efektif. Agar penagihan tersebut, menurut mereka, akan berjalan dengan mulus. Anda akan melakukan pembayaran. Nah, dengan ditakut-takuti seperti itu, Anda akan diproses hukum. Anda akan didatangi oleh PHA, ketiga agensi dan sebagainya. Mereka berharap Anda langsung bayar. Anda langsung melunasi. Dan bukti lunas bayarnya, atau bukti pembayaran tersebut, berupa struk bayar, atau slip bayar, dan sebagainya, Anda kasihkan ke mereka. Selesai sudah. Itu tujuan utama, itu goal mereka. Seperti itu. Jadi, kalau Anda mendapati seperti ini, sebanyak dan serutin apapun mereka mengirimkannya, cuekin saja. Ya, itu, itu-itu sarana untuk melatih mental Anda. Seberapa banyak Anda menerima, berarti sekuat itulah Anda sudah mulai ditempa, ya. Gak usah takut, kawan, ya. Kalau misalnya memang benar, mereka sudah jalankan, dan prosedur tersebut sudah mereka laksanakan, tentunya di setiap pengadilan negeri, kabupaten, dan kota, dan provinsi rame. Ya, di pengadilan negeri, atau mungkin mereka akan menggugat di beberapa pengadilan, ya. Pasti akan rame. Akan penuh, itu. Berita di media masa, di media online, akan penuh. Nasabah gagal bayar pinjol, disidang, digugat, ya. Dengan tuduhan, melakukan tindakan one prestasi. Pasti rame, itu. Media sosial, media masa, media online, dan lain sebagainya, ya. Tapi nyatanya tidak. Jadi, Anda mendapati Al Sprint ini, senyumin aja. Senyum aja, ya. Bentuk seperti itu, ya Anda merespon semuanya dengan senyuman, Insya Allah, Anda akan tenang. Kedepannya, Anda tidak akan pernah panik lagi. Ya, resiko Anda gagal bayar, ya ini. Harus Anda terima. Resiko Anda tidak bayar pinjaman online, ya ini. Harus Anda ambil. Oke, kawan-kawan. Itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Dan saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut. Dengan upaya-upaya yang mereka lakukan, dengan cara-cara penagihan mereka, karena Anda sudah tahu bahwa itu semua hanyalah upaya untuk membuat Anda bayar. Setelah Anda bayar, Anda berikan struk bayar ke mereka, dipotokkan, dikirimkan ke WhatsApp mereka, selesai. Mereka tidak akan nagih lagi. Mereka sudah dapat bagian mereka berupa fee, atau success fee. Atas keberhasilan, mereka menagih Anda, sehingga membuat Anda bayar, dan memberikan struk bayar tersebut ke kalian semua. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa ya, subscribe. Jamal Official Pro. Oke? Lalu diaktifkan, tombol merah loncengnya, dan di-like, di-share, dan di-comment. Terima kasih. Sampai jumpa. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa ya, saya mengakhiri video dengan kesimpulan. Anda sudah mendapati, tadi yang Anda baca, saya bacakan juga, Anda bisa lihat juga. Mereka mengirimkan pesan. Kalau tidak melakukan pembayaran, kami akan mengirimkan pihak ketiga agensi, untuk melakukan tagih di tempat. Dan selanjutnya, kami akan melakukan upaya hukum. Kami akan mendaptarkan gugatan, menggugat Anda, dengan tuduhan-tuduhan prestasi, dan Anda juga akan dituntut ganti rugi. Dan kami daftarkan di pengadilan, sesuai dengan domisili Anda. Betul! Kalimatnya betul, bahwa Anda akan digugat, sesuai dengan domisili hukum Anda. Domisili di mana Anda bertempat tinggal. Tapi kenyataannya, tidak akan pernah terjadi. Semua itu harus mereka pertimbangkan. Banyak hal, termasuk biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi, waktu yang harus mereka keluarkan. Karena yang menunggak, bukan hanya Anda seorang. Yang menunggak itu ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Tidak Anda sendirian. Sudah kebayang, berapa ratus, berapa ribu lawyer, yang harus diturunkan, untuk ngurusin seperti ini. Ingat, pinjol atau apapun itu pendanaan, mereka mendirikan perusahaan. Bukan untuk bersih tegang. Bukan untuk adu argumen di pengadilan. Mereka hanya ingin profit. Mereka hanya ingin cuan. Keuntungan. Tidak ngejar-ngejar seperti itu. Dan itu bukan tujuan mereka untuk bersih tegang dengan debitur di pengadilan. Itu bukan tujuan mereka. Dan tidak ada satu pun tujuan dari perusahaan pembiayaan pendanaan. Seperti pinjol ini, untuk bersih tegang, untuk saling berargumen di pengadilan. Tidak ada. Jadi Anda tidak usah takut. Tenang saja, fokus. Sekarang ini, untuk bekerja, untuk usaha, berdiaga, dan sebagainya, lupakan kekhawatiran kalian. Tantangin terus channel YouTube ini. Tayang 3 kali sehari. Pastikan di-subscribe, ditekan tombol merah loncengnya. Itu yang membuat Anda otomatis dikasih tahu di handphone Anda kapan tayang video-video terbaru dari channel YouTube ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal, pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Robana Atina, Fidun ya sana. Wafillah, ya Rotiya sana. Wa kahina aja benar. Wa walaumwafiq, ilaqbamitari. Wa bilaih topik, wa hidayah. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Berap.